Intro Hey you what's up guys, welcome back with me Zu, yang pasti tetap stay, itu udah santuy Seperti biasa, namun yang bikin beda adanya kuatch hari ini, dimana hari minggu itu weekend, namun cintaku padamu will never end Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Transformer 1 yang dirilis pada tahun 2024 Kalo boleh jujur, gue seperti penikmat film awalnya gak mau dan enggan buat nonton film kali ini karena gue udah berekspektasi terlalu rendah ya film Transformer mau digimanain lagi Namun semua hal itu dipatahkan ketika gue nonton film kali ini dimana gue sangat enjoy terhadap filmnya Terlebih lagi, filmnya juga gak melibatkan konflik manusia yang bikin repot di dalam alurnya dan juga berfokus kepada Transformer itu sendiri Yaudah, daripada berlama-lama lagi, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini And jangan lupa intro lucu Scene pun dimulai dimana kita ini diperlihatkan seorang Transformer yang apakah sedang menyusup ke sebuah tempat arsip kuno Transformer itu bernama Orion Pax Gak lama kemudian Orion Pax pun menemukan apa yang ia cari yang ternyata merupakan file masa lalu Ia pun membuka file itu dimana file itu sendiri menjelaskan sesosok entitas robot yang bernama Primus Jadi di masa lalu Primus sendiri rela mengorbankan dirinya untuk bertransformasi menjadi planet dan planet itu sendiri dikenal sampai sekarang bernama Cybertron Hingga dari dalam inti planet Cybertron lahirlah Transformer pertama sekaligus juga Transformer terkuat yang bernama Primes Primus juga memberikan sebuah benda yang disebut sebagai Matrix of Leadership untuk dijaga oleh para Primes Fungsi dari Matrix of Leadership ini untuk mengalirkan sebuah air yang disebut sebagai Endergon Dimana Endergon ini merupakan energi bagi para Transformer Namun suatu ketika Matrix of Leadership pun tiba-tiba menghilang dan pesan dari file itu pun berakhir Orion Pax yang melihat akan hal itu pun seakan kesal dengan apa yang terjadi Namun tanpa diduga ternyata ia ini kegep oleh para penjaga Dan kejar-kejaran pun pada akhirnya terjadi Sampailah di suatu ketika dimana Orion Pax ini diselamatkan oleh CS-nya bernama D-16 atau dengan bahasa lokalnya adalah D-16 Dimana D-16 mengelabui para penjaga dan mengirimkan mereka ke jalan yang salah yang dimana Orion Pax ternyata bersembunyi di gerobak yang ia bawa Dimana di dalam kereta, cekcok pun terjadi di antara dua sahabat itu Dimana D-16 menyuruh Orion Pax untuk berhenti mencari hilangnya Matrix of Leadership Akan tetapi, Orion Pax pun berkata bahwasannya hal itu sendiri ia lakukan Agar mereka ini gak usah capek-capek lagi menambang di bawah tanah untuk mencari sumber Endergon Oke, sedikit penjelasan Jadi di planet ini ada beberapa Transformer yang tidak memiliki koks atau alat untuk bertransformasi gitu Para Transformer yang tidak memiliki koks atau alat untuk bertransformasi mereka ini dipekerjakan di bawah tanah untuk menambang sumber Endergon Dan beberapa Transformer yang tidak memiliki koks itu termasuk juga golongan dari Orion Pax dan juga D-16 Maka dari itulah Orion Pax pun ngebet banget pengen cari Matrix of Leadership agar mereka ini gak perlu capek-capek nambang kembali Di sana, Orion Pax pun juga memberikan sebuah stiker kepada D-16 berupa stiker Megatronus Prime yang ia idolakan sejak dari dulu Stiker itu sendiri dia temukan sesaat dia menyusup masuk ke dalam tempat arsip sebelumnya Scene pun berganti di keesokan harinya Dimana kita ini diperlihatkan Orion Pax dan juga D-16 yang kembali bekerja di penambangan Mereka ini dipimpin oleh robot wanita yang tidak memiliki koks seperti mereka Dimana robot itu sendiri bernama Elita One Di dalam gua, kita pun diperlihatkan Orion Pax, D-16 dan juga salah satu temannya bernama Jess Dimana si Jess ini menemukan Endergon yang sangat amat banyak di dalam sana Akan tetapi, tanpa mereka sadari ternyata gua itu tidak stabil yang mengakibatkan sebuah ledakan hebat pun terjadi Lalu mereka pun hendak melarikan diri dari gua tersebut Nasib sial gak ada di kalender dimana Jess yang berada di urutan paling belakang tertimpa oleh bebatuan Yang membuat dia tidak bisa pergi kemana-mana Namun untungnya Orion Pax dan juga D-16 muterbalik untuk menyelamatkannya Elita tentu saja melihat akan hal itu memerintahkan Orion Pax dan juga D-16 untuk meninggalkan si Jess Yang dikarenakan kemungkinan besar Jess akan mati Kedua sahabat itu pun tidak menghiraukan perkataan Elita dan tetap menyelamatkan si Jess Walau si Jess harus melelakan satu kakinya Namun tempat itu sendiri pun bergoyang dan tiba-tiba Salah satu robot penjaga yang bernama Darkwing yang melihat akan insiden itu pun langsung memecat si Elita Dan memindahkannya ke divisi pengolahan limbah Tentu saja Elita pun merasa kesal kepada Orion Pax dan juga D-16 akibat ulang mereka ia pun dipecat dan dipindahkan divisi Orion Pax yang merasa bersalah berusaha menghampiri Darkwing sambil mengatakan bahwa sana semua hal ini adalah salahnya Namun Darkwing yang merasa tersinggung pun menghajar Orion Pax Beserta juga dengan D yang ternyata ingin melindungi Orion Pax Sehabis akan hal itu, mereka yang sedang beristirahat tanpa diduga dikejutkan dengan siaran mendadak dari pemimpin planet Cybertron yang bernama Sentinel Prime Sentinel Prime sedang menjelaskan update terbarunya tentang ia yang mencari Matrix of Leadership namun ia tak kunjung mendapatkannya Ia tegaskan bahwasannya ini bukanlah berita kegagalan, melainkan berita kemunduran saja Namun ia akan semaksimal mungkin mencari Matrix of Leadership Agar beberapa Transformer yang tidak memiliki Cox bisa hidup damai dan juga tidak perlu menambang kembali Sentinel Prime juga menjelaskan bahwasannya ia membawa berita baik bahwasannya besok semua pekerja akan diliburkan dan tidak ada ship yang masuk sama sekali Semua hal itu untuk memperingati sebuah acara yang disebut sebagai Icon 5000 Dan akan diadakan sebuah pertandingan yang sangat amat brutal di esokan harinya Tentu saja semua warga pun sorak-sorai dan antusias akan menanti pertandingan tersebut Di malam harinya kita pun diperlihatkan Orion Pax yang membangunkan D-16 Yang dimana Orion Pax ini sendiri menjelaskan bahwasannya ia ingin ikut Icon 5000 Tentu saja D pun marah dengan ide yang dilakukan oleh Orion Pax Yang tentu saja mereka ini gak memiliki Cox atau alat transformasi gitu dan juga mereka mau menang bagaimana Mereka adalah robot penambang dan hanya robot penambang lebih baik mengikuti prosedur saja Dan tentu saja Orion Pax yang mendengarkan hal itu pun hanya terdiam Di keesokan harinya kita pun diperlihatkan mereka berdua yang akan menonton balapan itu Namun tanpa diduga Orion Pax mengajak D-16 ke sebuah tempat Yang ternyata Orion Pax sendiri mengajak D-16 ke sebuah tempat untuk melihat balapan secara dekat Tentu saja D-16 belum pernah melihat balapan sedekat ini hingga ia pun berterima kasih kepada Orion Pax karena telah mengajaknya ke tempat ini Gak lama kemudian komentator pun berkata dengan lantang bahwasannya pemimpin dari kota Icon sekaligus penyelamatnya sebentar lagi akan tiba The one and only adalah Sentinel Prime Dengan heroiknya tiba-tiba Sentinel Prime pun muncul di hadapan para warga sambil memberikan tosan ikonik miliknya dan juga bergaya alaiknya fuckboy Tak luput sebagai seorang pemimpinnya pun berpidato di depan hal layak ramai dengan mengatakan bahwasannya pertandingan ini sendiri akan dipersembahkan kepada Primes yang telah gugur Ia juga bercerita sedikit bahwasannya di masa lalu peperangan antara alien Quintesson dan juga para Primes itu mengakibatkan para Primes meninggal Dan dalam pertarungan itu hanya menyisakan ialah seorang diri yang masih bertahan hidup Dari kejauhan kita pun diperlihatkan D-16 yang tampaknya mengidolakan Megatronus Prime dan melihat hologram itu dari jauh sambil merasa bersedih Dan pada akhirnya permainan pun resmi dimulai Secara tiba-tiba Orion Pax pun menempelkan jackpack di tubuhnya D-16 hingga hal itu sendiri membuat D-16 merasa kaget Sambil berkata agar kita tidak diremehkan kembali kaum penambang harus ikut dalam pertandingan ini dan pertandingan pun dimulai Beberapa rintangan berhasil mereka lalui sampai dimana kita ini diperlihatkan bahwasannya energi dari jetpack mereka tuh habis Gak kehabisan cara Orion Pax pun menyuruh D-16 untuk bergelantungan kepada Transformer lainnya agar mereka ini masih bisa melanjutkan permainan Namun cara itu sendiri gak efektif dan juga gak berjalan lama dimana mereka ini pada akhirnya berada di urutan paling belakang Lagi dan lagi gak kehabisan ide Orion Pax pun menyuruh D-16 untuk berpegangan kepada dirinya dan mereka pun langsung terbang dengan menggunakan pelontar udara yang berada di sampingnya Tentu saja akibat hal itu sendiri mereka pun berada di urutan paling depan dan langsung berlari untuk menuju garis finis Namun beberapa pembalap lainnya tidak membiarkan mereka berdua sampai ke garis finis dimana salah satunya menabrak mereka berdua sampai terkapar Dan ya alah hasil mereka pun finis di urutan paling belakang Beberapa jam pun berlalu setelah kejadian itu dimana kita ini diperlihatkan mereka berdua yang sedang dirawat Gak lama berselang Sentinel pun tiba-tiba usruk-usruk datang ke tempat tersebut dan mengagetkan mereka berdua Sentinel Prime langsung menjabat tangan Orion Pax dan juga D-16 dengan mengatakan bahwasannya ia suka dengan tindakan mereka berdua Ya tentu aja karena tindakan mereka berdua menginspirasi banyak penambang untuk semangat bekerja Ia pun mengundang Orion Pax dan juga D-16 untuk datang ke fasilitas miliknya yang dikarenakan ia akan menyambut mereka berdua dengan senang hati Gak lama kemudian Sentinel Prime pun pamit dari hadapan mereka berdua yang dikarenakan dia harus menjalankan misinya ke permukaan planet kembali Tentu saja Orion Pax dan juga D-16 pun merasa bangga dengan apa yang terjadi namun gelama kemudian kebanggaannya pun sirna Karena Darkwing muncul di hadapan mereka sambil dengan raut wajah yang begitu marah Dengan cepat Darkwing langsung membawa mereka berdua ke tempat pembakaran sampah yang dimana tempat itu sendiri jauh di bawah tanah Dan Darkwing memastikan bahwasannya mereka gak bakal bisa melihat Icon City lagi Di tempat itu juga lah mereka pun bertemu dengan robot lainnya yang bernama B-127 B juga menjelaskan bahwasannya ia udah lama berada di tempat tersebut sampai bahkan dia ini mengoceh tak jelas yang membuat D-16 dan juga Orion merasa aneh Mereka berdua lalu menyimpulkan bahwasannya tempat pembakaran sampah ini merupakan kurungan bagi robot-robot yang tak jelas Tentu saja cek cok pun terjadi dari antara dua sahabat itu yang dimana D-16 menyalahkan Orion Pax karena telah membuat mereka terjebak di tempat ini Orion Pax masih positif thinking dengan apa yang terjadi dimana ia menanyakan kepada B bagaimana caranya keluar dari tempat ini B lalu menjelaskan bahwasannya gak ada jalan keluar dari tempat ini dan jikalau mereka macam-macam ingin keluar dari sini para penjaga akan menghajar mereka habis-habisan Di saat itulah B juga bercerita banyak bahwasannya ia sering sekali mengumpulkan rongsokan-rongsokan yang ia temukan Orion Pax tertarik dengan salah satu rongsokan milik CB dan langsung membongkarnya yang dimana di dalamnya ternyata ada hologram komunikasi Ternyata pesan itu sendiri berasal dari Alpha Trion yang meminta bantuan kepada pasukan Highquart untuk membantu mereka yang dikarenakan mereka ini sedang terpojok Oleh pasukan Alien Quintesson dan sesegera mungkin tolong diberikan bantuan atau nyawa para Primes dalam ancaman Dan di akhir pesan Alpha Trion memberikan lokasi mereka Mengetahui akan hal itu, B, D dan juga Orion Pax menyimpulkan bahwasannya di tempat itulah para Primes ini meninggal akibat bertempur dengan Alien Quintesson Dan bisa aja Matrix of Leadership berada di tempat itu hingga Orion Pax pun mengajak si D untuk pergi ke tempat tersebut Awalnya D pun menolak usulan Orion Pax yang tentu aja terlalu mengada-ngada karena bisa aja mereka ke tempat tersebut dan gak menemukan apapun Dan ya jikalau mereka ini ketahuan bisa aja mereka ini dihukum jauh lebih berat dibanding hukuman yang sekarang Lagi pula pergi ke permukaan merupakan tindakan yang sangat amat berbahaya dan juga bisa mengancam nyawa mereka Orion Pax berusaha meyakinkan D kembali yang dimana ia mengatakan akan Kadi ingin tinggal di tempat ini selamanya D pun berpikir sejenak dan mengutuskan ikut dengan rencana Orion Pax Mereka pun lalu seniki-seniki pergi melarikan diri dari tempat itu melalui sebuah tempat pembuangan sampah Singkat cerita mereka pun pada akhirnya tiba di sebuah tempat dimana di tempat itu sendiri ada kereta yang akan pergi ke permukaan Dan para penjaga akan memastikan tidak ada satu robot pun yang boleh masuk ke dalam kereta tersebut untuk ikut ke dalam permukaan Dan kereta itu juga disetting untuk pergi otomatis Dan untungnya Orion Pax, D dan juga B berhasil dengan cekatan menyelinap masuk ke dalam kereta tersebut seusainya pengecekan Tanpa diduga, Elita yang udah dipindahkan ke cabang ini pun tanpa sengaja melihat ada kejanggalan di salah satu kereta hingga ia pun memastikan akan hal tersebut Daripada ketahuan oleh penjaga dan membuat resiko mereka semakin besar, mereka bertiga pun dengan cepat langsung menyikat Elita dan juga menyekapnya Para penjaga yang sudah mulai menyadari bahwasannya semua sudah aman langsung menutup kereta itu yang dimana Elita pun ikut bersama mereka bertiga Dan kereta pun pada akhirnya berjalan Pertarungan pun tiba-tiba terjadi yang dimana Elita berhasil melarikan diri dari jeratan mereka dan mereka bertiga pun mengejar Elita yang keluar dari kereta Akan tetapi tiba-tiba Dan pada akhirnya inilah pertama kalinya mereka berempat melihat permukaan planet yang begitu sangat amat indah Sampai dimana Elita pun berhasil ditenangkan oleh Orion Pax dan Orion Pax pun menjelaskan mengenai misi mereka Bahwasannya ia mendapatkan sebuah pesan rahasia dari Alpha Trion dan pesan itu sendiri seperti apa yang gue jelaskan sebelumnya Setelah mendengar semua penjelasan itu Elita pun berniat akan membantu mereka Namun dengan satu syarat bahwasannya jika mereka ketahuan oleh para penjaga mereka bertiga ini harus mengaku mereka menyekap Elita Tentunya agar karir Elita ini gak terganggu dan juga dia yang sebenarnya gak mau ikut dalam misi kali ini Dan mendengarkan hal itu mereka bertiga pun setuju Gak lama berselang tiba-tiba permukaan dari planet pun gak stabil yang mengakibatkan mereka yang hendak masuk tiba-tiba pintu tertutup sendiri Mereka berapa kebingungan dengan apa yang terjadi lalu memutuskan untuk memegang kereta itu secara erat-erat Namun ya you know lah Orion Pax pun membangunkan Elita yang baru saja bangun dari pingsannya sambil mengatakan bahwasannya mereka telah tertinggal oleh kereta Dan dari sinilah mereka pun akan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan sambil mengikuti rute yang telah diberikan oleh maps tersebut Di saat mereka sedang enjoy berjalan sampailah di sebuah tempat gitu semacam kota terbangkalai Tanpa diduga tiba-tiba munculah pesawat alien Gwintesson yang berada di tempat tersebut Hingga mereka berempat pun langsung bersembunyi di balik beberapa gedung Rusa-rusa yang berada di tempat tersebut pun tiba-tiba ditembak mati oleh pesawat tersebut karena menimbulkan suara yang sangat amat signifikan Beberapa scan pun pada akhirnya diluncurkan untuk mengamankan tempat tersebut Yang dimana mereka berempat pun dengan cepat langsung menghindari scan-scan itu Sampailah di suatu ketika dimana Orion Pax dan juga Bee hampir saja ketahuan oleh scan tersebut Untungnya Orion Pax berhasil menahan Bee hingga pada akhirnya mereka pun gak ketahuan Mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi sampai dimana mereka harus memajat jurang dan juga tiba di depan mulut goa yang menyeramkan Arahan dari peta itu sendiri menyuruh mereka untuk masuk ke dalam goa itu dan mereka berempat pun langsung bersiap untuk masuk ke dalam goa tersebut Dan di dalam sanalah mereka pun terkejut ketika melihat bahwasannya banyak sekali mayat Primes yang bergelimpangan D-16 juga merasa marah ketika melihat idolanya Megatronus Prime yang ternyata udah mati di tempat tersebut Sementara itu Orion Pax sendiri berusaha mencari Matrix of Leadership yang berada di dada pemimpin dari para Primes yang bernama Zeta Namun di tubuh Zeta sendiri ternyata gak ditemukan Matrix of Leadership tersebut Setelah berkeliling mereka ini ternyata menemukan Alpha Trion yang masih hidup namun dia ini kehabisan sumber daya Dengan cepat Orion Pax langsung memberikan sumber daya itu hingga pada akhirnya Alpha Trion pun kembali hidup Ia pun merasa keheranan mengapa yang berada di depannya bukanlah pasukan-pasukan elit melainkan hanya Transformer biasa Ia juga menanyakan kemanakah perginya Transformation Corks milik mereka D-16 pun langsung menjelaskan bahwasannya mereka robot penambang tidak memiliki Transformation Corks dan makanya dipekerjakan di tempat penambangan Mendengarkan hal itu Alpha Trion pun tertawa ya tentu aja karena setiap Transformer yang terlahir pasti memiliki Transformation Corks Mengetahui kebenaran itu mereka berempat gak sepenuhnya percaya kepada Alpha Trion dan juga Orion Pax menjelaskan kedatangan mereka datang ke tempat ini untuk mencari Matrix of Leadership Yang akan mereka berikan kepada Sentinel Prime yang tentu saja hal itu sendiri agar membuat para robot-robot penambang gak perlu menambang Energon kembali Mendengar nama Sentinel ia pun berkata bahwasannya Sentinel bukanlah Prime melainkan pengkhianat Alpha Trion pun pada akhirnya berdiri dan langsung memperlihatkan kilas balik ingatan 50 tahun yang lalu Dimana di waktu itu Sentinel ternyata merupakan prajurit biasa dimana dia mendapatkan sebuah informasi dan diberitahukan kepada para Primes Informasi itu sendiri merupakan titik koordinasi perkumpulan pemimpin dari Alien Quintesson Pemimpin dari Prime saat itu yang bernama Zeta pun memutuskan untuk mengajak para Prime saja dan tidak membawa anggota lebih lanjut agar pergerakan mereka tidak diketahui oleh para musuh Namun ya setibanya di lokasi yang telah diberikan oleh si Sentinel ternyata mereka ini telah dijebak Beberapa pasukan dari Alien Quintesson pun langsung menyerang yang dimana sebenarnya para Primes dan juga si Zeta ini udah unggul dalam pertarungan tersebut Namun yang tanpa mereka ini sadari Sentinel yang ikut dalam partisipasi pertempuran itu menghianati mereka semua Dan bahkan membunuh para Primes yang tersisa sampai dimana ia pun membunuh pemimpin dari para Primes itu sendiri yaitu Zeta Ia pun membuka paksa dada dari si Zeta untuk mengambil Matrix of Leadership namun yang tanpa ia sadari Matrix of Leadership akan memilih tuannya sendiri Atau dengan bahasa simpelnya Matrix of Leadership akan memilih siapakah yang layak yang dapat menggunakan dirinya Dan pada akhirnya Matrix of Leadership pun menghilang Setelah mengetahui fakta hebat itu mereka pun memutuskan untuk keluar dari sana namun tak lama kemudian getaran hebat pun terjadi Ternyata disana ada pesawat Alien Quintesson berserta juga dengan Sentinel Prime yang ternyata mengikuti pesawat tersebut Dan dari kejauhan kita pun diperlihatkan Sentinel Prime yang pada akhirnya sujud di depan Alien Quintesson Ia pun juga menyerahkan dua kereta yang ternyata isinya bukanlah limbah melainkan Energon dengan jumlah yang cukup sangat amat banyak Namun akan tetapi hal itu sendiri belum seperti kesepakatan apa yang mereka jalankan sebelumnya hingga pada akhirnya Quintesson yang merasa marah akan menghabisi Sentinel Sentinel pun memohon kepada Quintesson bahwasannya ia akan melipat gandakan perjanjian dia sebelumnya dan akan menyuruh para penambang untuk bekerja dua kali lipat Mendengar akan hal itu Quintesson pun setuju dan langsung melepaskan Sentinel dari tempat tersebut Dan tentu saja dari kejauhan terlihatlah Raut wajah kecewa dari D-16 Di dalam gua D-16 pun menyimpulkan sebelum mereka ini lahir transformation corks mereka udah diambil dan bahkan dari situlah mereka udah diplan akan menjadi penambang Yang akan menghasilkan banyak sekali Energon namun untuk diberikan kepada musuh secara cuma-cuma Ia juga berniat akan membunuh Sentinel dengan tangannya sendiri karena telah membongi dirinya termasuk juga dengan para warga penambang lainnya Namun mereka tentu saja gak bisa berbuat banyak karena mereka ini gak memiliki transformation corks Tanpa diduga tiba-tiba Alpha Trion pun pada akhirnya berdiri sambil mengatakan bahwasannya ia percaya kepada mereka berempat yang akan bisa merubah segalanya Ia pun langsung mengeluarkan transformation corks dari para Prime yang udah meninggal dan diberikan kepada mereka berempat Tentu saja mereka berempat pun senang akibat telah mendapatkan transformation corksnya dan bahkan transformation corks itu dari para Primes Tanpa diduga musuh pun mengetahui lokasi mereka dan sedikit lagi akan sampai hingga Alpha Trion pun menyuruh mereka berempat untuk pergi meninggalkan tempat tersebut Ia juga memberikan video kebusukan dari Sentinel Prime yang akan disebarkan oleh Orion Pax di kota Iacon Setelah mendapatkan misi dari Alpha Trion mereka pun pada akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut Gak lama berselang tiba-tiba anak buah dari Sentinel pun berdatangan yang dimana dengan cepat Alpha Trion ternyata dapat membantai mereka semua Akan tetapi tangan kanan dari Sentinel yang bernama Aira dapat membungkam mulut besar dari Alpha Trion dengan berhasil mengalahkannya dengan begitu mudah Di sisi yang bersamaan beberapa penjaga yang berada di luar membergoki Iron Pax bersama teman-temannya dan mereka pun pada akhirnya dikejar Dengan susah payah mereka pun pada akhirnya bertransformasi sampai dimana mereka ini berhasil mengalahkan para penjaga tersebut Dan bahkan mengambil barang bukti rekaman video Sentinel Dan dari situlah Orion Pax pun merasa ada yang aneh dengan D-16 Namun ia tidak memutuskan untuk memikirkannya lebih lanjut karena D-16 adalah sahabatnya Sementara itu kita pun diperlihatkan Alpha Trion yang ternyata berhasil dibawa ke hadapan Sentinel Dan Sentinel pun menanyakan siapakah yang membantu dirinya di dalam goa tersebut Namun Alpha Trion malahan enggan untuk menjawab pertanyaan dari Sentinel hingga pada akhirnya Ya, you know lah You know again I don't want to listen to any more There were others in the cave with you Sentinel juga memerintahkan Aira untuk memburu siapa saja yang telah membangkitkan Alpha Trion Dan jangan sampai orang itu lepas Setelah mendapatkan misi, Aira pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut Di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan Orion Pax, D-60, Elita, dan juga B-127 yang sedang berjalan tanpa diduga mereka pun diserang Hal itu sendiri membuat mereka pun pada akhirnya pingsan sampai dimana mereka pun tersadar kembali di sebuah tempat Tempat itu ternyata merupakan mantan pasukan elit yang bernama Highquart Jadi tuh, para pasukan Highquart ini udah mengetahui tentang Sentinel yang berhianat Maka dari itu mereka memutuskan untuk membangkang dari Sentinel Dan menciptakan tempat bagi mereka sendiri yang berada di permukaan Tentu saja mengetahui masih ada harapan, Orion Pax pun pada akhirnya mengatakan tentang misi dia Yang dimana dia akan mengungkap kebusukan dari Sentinel Tentu saja mengetahui akan tindakan konyol itu, pemimpin dari mereka yang bernama Starscream pun pada akhirnya tertawa Yang tentu saja hal itu hanyalah sia-sia Yang dikarenakan banyak sekali tikus dan juga korupsi yang berada di kota Icon sekarang Dan gak mungkin rencana mereka akan semudah apa yang dibicarakan oleh Orion Pax Dan tentu saja gak ada cara lain lagi untuk menghentikan Sentinel selain dengan kekerasan dan juga pertempuran Tentu saja D-60 mendengarkan hal itu langsung mengajak duel Starscream Yang dikarenakan dia ini tahu Starscream hanyalah pengecut Bacotnya memang seperti Alec yang seorang pemimpin namun aksinya seperti anak kecil yang diintimidasi dan lari ketakutan Kalau dipikir-pikir ia memiliki pasukan yang begitu sangat amat banyak Dan ia bisa menghancurkan Sentinel di saat Sentinel sedang berkuasa Tapi apa yang ia lakukan ia memilih untuk sembunyi Dan untuk membuktikan perkataannya benar atau tidak D-60 langsung menyerang Starscream secara tiba-tiba Dan ya kita pun bisa melihat bahwa Sunny D-60 bisa menang dengan begitu mudah dari Starscream dan bahkan hampir menghilangkan endasnya Dengan emosi yang masih membara-bara ia pun berpidato di depan pasukan Highquart Apakah kalian semua masih menginginkan bersembunyi seperti ini tidak memiliki tujuan tidak memiliki motivasi D-60 juga mengajak semua pasukan Highquart untuk ikut dengan dirinya mengambil alih kota Icon sekaligus juga menyerang Sentinel Dan ya sorak-sorak pun pada akhirnya terdengar di mana pasukan Highquart pun memutuskan untuk menobatkan D-60 sebagai pemimpin baru bagi mereka Dari kejauhan Orion Pax pun merasa cemas dengan perubahan yang terjadi terhadap D-60 Bingung dengan apa yang terjadi dan situasi yang semakin kacau Orion Pax pun berusaha menenangkan dirinya Namun tiba-tiba Dalam pertempuran dadakan itu Aira berhasil memenangkannya dan bahkan berhasil mengambil beberapa robot yang udah gak berdaya Yang dimana salah satunya adalah D-16 dan juga B-127 Sementara Orion Pax yang baru saja terbangun dari pingsannya mengetahui kedua sahabatnya yang udah gak ada Orion Pax juga menyadari bahwasannya video kebusukan Sentinel Prime yang diberikan oleh Alpha Trion udah rusak akibat kecerobohan dirinya Ia pun sudah optimis akan kalah dengan semua hal yang terjadi dan bahkan video barang bukti satu-satunya udah gak ada Namun apa yang terjadi Elita berusaha menenangkan Orion Pax yang dikarenakan kalau gak ada Orion Pax semua hal ini gak bakal terjadi Dan bahkan mereka ini gak bakal mendapatkan Transformation Corks Dan Orion Pax yang ia kenal gak bakal menyerah sampai disini Ketika mendengarkan hal itu Orion Pax pun langsung merasa bangkit kembali Ia pun langsung kepikiran tentang kereta yang akan kembali ke kota Icon yang dimana mereka akan membacak kereta tersebut Dan mengajak para pasukan Highquart untuk membantu rekan-rekan mereka yang telah tertangkap Hingga para pasukan Highquart pun setuju dengan ajakan dari Orion Pax Sementara itu di sisi yang sama kita pun diperlihatkan di kota Icon Sentinel ini mengampiri para Transformer yang ia culik Sentinel ini sengaja gak membunuh mereka semua Dimana dia ini akan melakukan propaganda dan akan membuat sebuah isu bahwasannya mereka bekerja sama dengan alien Quintesson Dan tentu saja akan mengeksekusi mereka nanti di depan hal layak umum Dan tentu saja agar apa? Ya agar nama Sentinel ini diagung-agungkan oleh para warganya Tentu saja mendengarkan hal itu D-16 pun langsung berdiri sambil mengatakan bahwasannya ia tidak akan berlutut di depan Sentinel Ia juga gak takut dengan Sentinel dan berjanji akan membunuh Sentinel dengan tangannya sendiri Mendengar kata-kata intimidasi itu Sentinel pun gak takut dan malahan menghajar D-16 Sentinel juga tanpa sengaja melihat stiker Megatronus Prime dan berinisiatif untuk menggambarnya langsung di dada D-16 Karena Sentinel tahu D-16 sangat amat mengidolakan Megatronus Prime Sementara itu di tempat penambangan kita ini diperlihatkan Darkwing yang sedang memerintahkan para penambang lainnya untuk bekerja dua kali lipat Secara mengejutkan Orion Pax yang berada di sana langsung memukul Darkwing hingga ia pun terkapar Dan dari situlah Orion Pax pun langsung menghampiri para robot penambang sambil mengatakan bahwasannya Sentinel itu pembohong Yang dimana seharusnya kita semua memiliki Transformation Cork seakan tetapi Sentinel mengambil akan hal itu Jadi secara gak langsung Sentinel menginginkan kita untuk bekerja sampai mati mencari Energon Dilanjutkan dari Orion yang sama-sama mengajak mereka semua untuk mengalahkan Sentinel Hingga pada akhirnya semuanya pun setuju Di lain sisi di markasnya Sentinel ini mendapatkan peringatan atas adanya penyusup yang ternyata tak lain dan tak bukan penyusup itu adalah Elita Yang telah menyabotase kereta hingga pada akhirnya Sentinel memerintahkan Aira bersama pasukannya untuk menghentikan si Elita Dari kejauhan Elita yang melihat akan hal itu pun udah pesimis karena mereka gak bakal bisa menang terlebih lagi pasukan yang diperintahkan oleh Sentinel tuh begitu banyak Sampai dimana Elita yang akan kalah tiba-tiba dibantuin oleh Orion Pax bersama juga dengan para penambang lainnya Dengan membukakan jalan agar kereta itu sendiri dapat bisa masuk ke markas milik Sentinel Mereka yang sedang senang tanpa diduga Aira pun turun langsung untuk menyerang si Orion Pax yang dimana Orion Pax pun dengan easy dapat menghadapi si Aira Kereta pun pada akhirnya menabrak markas milik Sentinel Dengan cepat para Transformer lainnya berhasil diselamatkan termasuk juga dengan D-16 dan juga B-127 Orion Pax berusaha untuk mengajak D-16 bekerja sama untuk mengalahkan Sentinel namun tanpa diduga D-16 memiliki caranya sendiri Merasa ada yang aneh dengan D-16 tanpa diduga mereka pun tiba-tiba diserang oleh Sentinel Orion Pax pada akhirnya bersembunyi dengan Elita dan juga B-127 dimana mereka merencanakan suatu hal Dimana mereka akan membiarkan D-16 untuk melawan Sentinel sementara mereka bertiga akan menangkap Aira yang sedang berkeliaran Yang dikarenakan Aira sendiri seperti CCTV ya dimana mereka ini bisa mencetak semua ingatan dari Aira dan akan mempublisnya di acara TV yang berada di Cybertron Baru aja diomongin Aira pun tiba-tiba muncul yang tentu saja membuat si Elita ini merasa kegirangan karena dialah yang diseret dan dengan mudah ia akan mengalahkan si Aira Dan pada akhirnya Elita pun dapat mengalahkan Aira Sementara di sisi yang sama kita pun diperlihatkan D-16 yang masih bertarung dengan Sentinel namun porsinya semakin brutal Beralih kepada Orion dan juga CB dimana mereka berdua ini ternyata membajak channel TV Lalu gak lama kemudian muncullah Elita yang pada akhirnya tiba di tempat tersebut sambil membawa si Aira Dan dengan cepat mereka pun langsung menyiarkan apa yang berada diingatan milik si Aira Semua orang pun pada akhirnya mengetahui fakta bahwasannya orang-orang yang tidak memiliki Transformation Kork Transformation Korknya sendiri udah diambil oleh Sentinel Dan mereka sendiri dijadikan budak penambang Energon dari lahir sampai mereka akan mati Tentu saja semua orang yang mendengarkan hal itu pun merasa marah Dan hal itu sendiri ternyata menyelamatkan D-16 yang hampir aja ditembak endasnya oleh Sentinel Namun Sentinel sendiri teralihkan dan langsung melihat keluar Dan D-16 mengambil kesempatan itu untuk menjatuhkan dirinya bersamaan juga dengan Sentinel Siaran pun masih tetap berlanjut memperlihatkan adegan Sentinel yang bersujud kepada alien Quintesson Dan tentu saja para warga yang melihat akan hal itu pun langsung ngamuk D-16 yang masih dipenuhi dengan rasa amarah Ia pun berniat untuk mengeksekusi Sentinel saat itu juga dengan menggunakan meriamnya Namun di tembakan pertama sendiri Sentinel berhasil menghindari tembakan tersebut D-16 yang udah terluka namun lukanya sendiri gak bakal menghabat asratnya untuk membunuh Sentinel Di tembakan yang kedua ternyata berhasil dihentikan oleh Orion Pax Yang dimana Orion Pax berusaha menyadarkan D-16 Bahwasannya semua udah berakhir dan juga semua warga udah mengetahui tentang kebusukan dari Sentinel Dan jikalau D-16 masih keke ingin membunuh Sentinel D-16 gak ada jauh bedanya dengan Sentinel itu sendiri Ia pun gak peduli dengan perkataan Orion Pax dan langsung menendang dirinya Hingga D-16 pun pada akhirnya mengacungkan senjatanya kepada Sentinel Dan tiba-tiba Sambil berpegangan D-16 pun pada akhirnya berkata kepada Orion Bahwasannya Orion pasti akan selalu menghambat dirinya untuk membunuh para pengkhianat Dan ia pun pada akhirnya melepas pegangan tersebut Dan dari situlah Orion pun pada akhirnya terjatuh ke tempat sumber Energon dulu Beralih kepada D-16 yang dimana kita ini diperlihatkan dia yang semakin beringas Dan pada akhirnya berhasil membunuh Sentinel dengan membelah badannya menjadi dua Disusul dengan perkataan tidak ada yang bisa menghentikannya lagi sekarang Ia pun juga mengambil Transformation Megatronus yang berada di dalam tubuh Sentinel Dan memasangkannya kepada dirinya Lalu D-16 pun merubah namanya menjadi Megatron Sementara itu kita pun diperlihatkan Orion Pax yang pada akhirnya tiba di inti planet Cybertron Di sana para arwah Prime-Prime yang dulu ternyata mengapresiasi keberanian dan juga tanggung jawab yang berada di dalam dirisi Orion Dan Orion pun pantas untuk menyandang Prime berikutnya hingga gak lama kemudian dia pun diberikan Matrix of Leadership Primus pun lalu merubah nama Orion menjadi Optimus Prime Sementara itu Megatron yang sudah memimpin pasukan Highgward pun pada akhirnya memerintahkan para pasukan Highgward Untuk membunuh siapa saja yang tidak mau mengikuti dirinya Tentu saja dengan cekatan Alita dan juga Bi berusaha mengetikan Optimus Prime namun tanpa diduga mereka gak ada tandingannya Hingga gak lama kemudian The King and the Number One because the only yaitu Optimus Prime pun pada akhirnya tiba di tempat tersebut hingga pertarungan pun terjadi Beberapa pasukan Highgward pun pada akhirnya diperintahkan oleh Megatron untuk mengalahkan Optimus Prime namun ya mereka ini gak ada tandingannya Optimus Prime lalu dengan cepat langsung membelah senapan milik si Megatron dan bahkan nyaris saja membunuhnya Namun Optimus mengurumkan niatnya dan malahan menyuruh Megatron untuk pergi dari tempat tersebut Sambil membawa pasukannya pergi jauh dan jangan sesekali lagi menginjakan kakinya di kota ini lagi Mendengarkan akan hal itu Megatron bersama juga dengan pasukannya pun pada akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut Dengan menggunakan Matrix of Leadership dari situlah kita pun bisa melihat bahwasannya Energon kembali bermunculan Yang dimana mereka gak perlu menambangnya kembali Optimus Prime juga tak luput mengembalikan semua Transformation Corps kepada para penambang Lalu scene pun ditutup dimana kita ini diperlihatkan bahwasannya Optimus Prime menamakan mereka semua sebagai Autobot dan akan mengalahkan Queen Tessor Dan film pun berakhir